Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan Calon Presiden Anies Baswedan terus berkonsolidasi merapatkan barisan untuk kemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar workshop yang diikuti oleh 500 perwakilan relawan se-Indonesia dengan tajuk Lokakarya Penyelarasan Strategis Simpul-Simpul Relawan Nasional digelar di Padepokan, Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah. Jurubicara Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, yang diperlukan Anies hanya demokrasi. Jika demokrasi berjalan baik, demokrasi berjalan fair, dan pemilu berjalan jujur dan adil, kemungkinan Anies akan memperoleh dukungan luas dan akan memenangi pemilu 2024 ujarnya.